Dan wacana tentang kebijakan Full Day School yang telah bergulir hampir setahun lamanya masih saja mengambang. Tak sedikit pula pihak yang menentang kebijakan yang digagas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi tersebut. Lalu seberapa matangkah kebijakan Full Day School ini? Setahun lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mencanangkan rencana pemberlakuan Full Day School alias program sekolah sehari penuh. Namun faktanya hal itu masih sebatas wacana. Gagasan ini berawal dari adanya pemikiran mengenai lemahnya pengawasan orang tua sepulang anak-anaknya dari sekolah pada siang hari. Maka ide tersebut dinilai sebagai solusi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelajar seusai sekolah. Di samping itu gagasan ini diharapkan bisa merealisasi program nawacita yang telah ditetapkan pemerintah. Full Day School pun dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki karakter bangsa dengan menyasar peserta didik melalui pengawasan intensif pihak sekolah. Baru sebatas gagasan, wacana Full Day School ditentang banyak kalangan. Menteri Sosial menilai Full Day School tak bisa diterapkan di semua sekolah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan waktu belajar anak tidak lebih dari 5 jam. Setali 3 uang, PBNU menolak kebijakan tersebut. Banyaknya reaksi yang menentang program Mendikbud memaksa Presiden Joko Widodo turun tangan. Presiden akan menata ulang kebijakan penguatan pendidikan karakter yang digagas Mendikbud melalui Full Day School. Presiden akan menerbitkan perpres tentang kebijakan sekolah lima hari setelah dibatalkannya Permen No. 23 tahun 2017 yang dibuat ke Mendikbud pada Juni lalu. Namun, Permendikbud tetap akan merealisasi kebijakan tersebut pada tahun ajaran 2017-2018. Permendikbud tetap berlaku sampai peraturan Presiden diterbitkan. Tiffany Raitama, CNN Indonesia